Minta bahasa Betawi gimana, bahasa lokat, minta maaf. Minta maaf. Iya, masalah. Ya, maafin dulu ya. Yeda. Ketika kita menafkahi istri, gitu kan. Itu kan babnya bab menafkahi ya, nafkah kita kepada istri. Terkadang kan orang hanya mikir tuh nafkah itu uang makan. Padahal enggak. Hak istri untuk salon yang maksudnya membenahi diri, gitu kan. Itu kan hak juga. Salon itu. Tepuk, 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 tepuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Wa ala 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 Sahabat sekalian Alhamdulillah Kembali kita ngopi pagi Ngopi Ngobrol pagi Ngopi panas Ngobrol pagi Pakai nasi Kita pakai nasi Alhamdulillah Hari ini Kami ada di Kembali di Garut Luar biasa ya Ini satu Hal yang wajib kami syukuri ya Karena Kemarin juga sudah dikupas Bahwa Bahwa ketika kita bersyukur Syakartum itu kalau gak salah Fi'il madi saat ya Fi'il madi Fi'il madi itu kan cukup sekali kita melakukan syukur Lazi dan nakum Lazi dan nakum itu Fi'il mudori Setia Fi'il present continuous Sekarangnya Jadi sekali saja kita bersyukur Allah akan terus-terusan memberikan Continuous kan future juga Insya Allah Terus gitu ya Akan terus-terusan sama Allah ditambahkan Memang disini rahasia Allah Tidak mengetahui Tidak memberitahu Bahwa apa yang akan ditambahkan Para mu'fasir ada yang menyebutkan Kenikmatannya yang ditambahkan Rizekinya ataupun yang lainnya Walain kafartum Inna azabila syadid Kalau dalam bahasa matematika Ada jika maka Sat ya Jika dilakukan maka ini Tapi kalau disini Walain kafartum Inna azabila syadid Tidak pakai maka gitu Ketika Allah kufur Bukan Maka Allah akan memberikan azab Tapi sesungguhnya gitu kan Jadi tidak serta-merta Tapi Allah hanya memberikan peringatan Sungguhnya Allah Akan memberikan azab yang Syadid gitu Baik Ngobrol lingan ini Mudah-mudahan Akan terus memberikan manfaat Untuk kita semua Ya disini Ngobrol pagi Oh pakai inspiratif Sekarangnya Alhamdulillah Ya Bang Manap Lagi mikir tuh Ya Ngopi mantap gitu kan Jadi Ngobrol pagi Inspiratif Manap dan Acep Mantap Kopinya Waduh luar biasa Ini kopi yang the legend Apalagi kalau pakai Satu Satu lagi tadi Yang kurang nih Rangi Itu akan Ala khas Ala khas Ala Kang Haji Amman Dan Suriati Wah Subhanallah Bentar saat saya mikir lagi Satu untuk Mikir singkatan-singkatannya lagi Tadi itu Tadi itu Selalu terus Nah itu Luar biasa itu ya Sahabat sekalian Ini Di pagi hari ya Nanti kita akan sama-sama bicara Jangan saya aja yang bicara Jangan saya aja yang bicara Karena nasi saya nanti tambah dingin Disini ada Mang Dadang Luar biasa Ini ada lagunya Mang Dadang Beliau Yang membuka obrolan Di awal Iya Kenapa dia jadi subjekan Beli objek Karena dia Memang Yang mengadukan permasalahan Duluan Jadi sebuah masalah Seperti biasa ya Kita ngobrol pagi ini Pak Siapa? Pak Adian Mau ngapas Iya Mi tenang Di tempat yang sama ya Saat ini Kita Melihat bentar ini Memberikan sinar yang benar biasa ya Kalau pagi Tapi Kita Kita Melirikan obrolan kita Bang Dadang Nah Bang Dadang Sampai mana Kemarin Sudah diperlukan Kan udah pulang tuh Udah ketemu tuh Sama keluarga Jadi Apa namanya Kemarin itu Kita sebenarnya Ngobrol-ngobrol gini Pak Adian Ada Ada bubuknya Ini kita nyampai Nyantai Ada bubuknya Insya Allah Karena Ini untuk Denah Yang Bukannya Tidak Bukannya 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 Sambil dengan Pak Dadang Karena Kata Pak Dadang Saya Menurut Bukannya Nah Lalu Tertetus Lagi Bahwa Bukannya Yang Ini Yang Dikaji Ini Gitu Jadi Bukannya Apa Memangnya Sedikit Dengan Sedikit Menggunakan Word kita Kitabnya Ya Kalau kemarin Kan Kita Diterangkan Hak Ustri Hak Suami Kuojimi 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 Dan Tidak Tidak Mudah Untuk Di Bukannya Kembali Kehidupan Kita Memangkan Kedudukan 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 Terus Terus Sampai Teninggal Tidak Tidak Seseorang Yang sudah Turun Tahun Yang sesungguhnya Banyak Yang dialami Oleh Kita Juga Tidak Tidak Mudah Sebenarnya Mudah Ketika Kita Memang Kedudukan Agama Ya Agama Ini Sebagai Landasan Dalam Yang Pada Dan Terus Gimana Ada lagi Mau Tanya In Hello Jangan Jadi Mustambi Baik Disuruh Ngomong 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 Banyak Yang mau Dihomong Banyak Banyak Sebenarnya Cuma Malu Malu Gini Aja Mang Dadang Jadi Kemarin Kan Udah Dapet Inspirasi Inspirasi Ketika Kita Ngobrol Pagi Siap Gitu Ya Kalau Bahasa Depok Gimana Ceritanya Itu Udah Ketika Di rumah Diam Diam Baya Atau Gimana Jangan Gering 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 Atau Ngerapin Rumah Bapuin Terus Sekarang Mau nyuruh Itu Agak Inget Umi Agak mau nyuruh istri itu maksudnya ingat tau siap ingat tau siap alhamdulillah tadinya ilmunya bermanfaat bisa ngerem-ngerem apalagi ngomel-ngomel belum jarang ada di rumah belumnya itu karena jarang di rumah PR lagi kalau sama sebutin lagi dari awal ya seputar itulah Pak Hadian maksudnya sekarang apa namanya sudah nanti ya Pak Dada kewadibannya apa jadi kemarin itu kita berputar jadi disitu uang-uang kebedaan rumah kembali menurutin anak segala macam itu itu kan kewadiban isri tapi hati-hati pasi sepatu ada ustad yang merangin gini Pak Dede bahwa ketika kita masih uang belajar uang pasti diberikan uang 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 itu kan bicaranya gini ketika kita menafkahi istri gitu kan itu kan nyebab nafkah ya nafkah kita kepada istri terkadang kan orang hanya mikir itu nafkah itu uang makan padahal enggak hak istri untuk ke salon yang akhirnya membenahi diri gitu kan itu kan hak juga salon itu speaker tepuk 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 nah itu hak-hak ya dia membaguskan dirinya pengen penampilan istri cantik tapi enggak dimodalik yang ada malah ngomel-ngomel bilangnya kan gitu ya kan kayak gitu ketika bicara istilahnya kamu disini kok cuman pakai daster doang gitu kan gitu tapi kenapa dia enggak dibeliin baju gitu kan nah itu kan permasalahannya padahal padahal kalau dirumah saya lebih seneng lihat dipakai daster beda lagi ya itu kan buat keluarga itu nah ini ada guru agama nih luar biasa kalau saya biasa di luar ya mahen ya oh iya itu pak padian terus kita 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 dikupas aja kitabnya apa langsung aja karena kita dari kemarin belum selesai bagi ini karena mungkin memang dulu praktek kalau udah inginnya kan alhamdulillah yang kadada enggak ngomel lagi enggak nguntut-nguntut yang kayak kemarin-kemarin emang mau nanya dosa enggak ya dulu kan saya kalau gaji segian kasih karena enggak ada tanggungan kan nah karena saya ada tanggungan kan terus jadi bisa kasih separoh buat tanggungan separoh gitu tidak ada masalah tidak ada masalah kalau pengaturan cuma ini tadi kan separohnya dari kan 50-50 nah yang satu yang setelah itu misalkan tetap ada alokasi gitu ada alokasi buat ini gitu ini 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 Pak ini Pak Pak mau buat jajar terserah membeli baju terserah ini uang kamu harus disayun di uang belanja atau dihasil sebaik mungkin itu kata istrinya kalau pulang minta lagi ya insya Allah gitu benar enggak sih kalau kurang minta lagi kalau kurang minta lagi kata bang dadam enakan istrinya kalau pake muken aja bang jadi gitu bang dang Kalau prinsipnya kan Pernikahan itu kan Menyatukan Dua insan Dan keluarga besarnya kan gitu Jadi ketika ada apa-apa ya harus Dibicarakan Ketika tadi ada perubahan Dulu mah sadayana Ada ini kan Tetap harus ada pembicaraan Ketika istrinya Garido Ya wayahna Eh bukan wayahna berarti ya wayah tum Pertamanya kan Dibicarakan semua Nah itu Pake hitam di atas putih Kontrak kah? Enggak tapi Nikahnya nikah terus Enggak nikah kontrak Kontrak ini Kontrak Ya sebenarnya Mungkin Tiap keluarga Pasti gini ya Apalagi Sudah bertahun-tahun Mengalami juga Iku-iku Pasang surut Siapa pun Ini kan ada nih Dibicarakan kayak gini ya Seperti Allah mau sama-sama Ini kayak gitu Ada isinya yang Ada isinya yang Terewek Terewek Tapi ada juga Ada isinya yang Ada isinya itu kalau orang Bicarakan Kita saling Apa ya Sering berhadapan Maksudnya Kalian melihat Justru itu Uniknya kita Berinteraksi dengan sesama manusia Ya Miah Karena kan kita nikah sama manusia Bukan sama gerda bau pisang Kalau gerda bau pisang Kita suruh ke sini Dia harus mau gitu kan Tapi kalau sama manusia kan Dia punya keinginan juga ya Satya Gitu kan Disitu Makanya seninya Makanya setiap Setiap keluarga itu Pasti Dalam tanda kutip Dia punya Kekasannya juga Satya kan Itu ada yang tadi Gitu kan Kalau di Maksudnya gini Mi Jadi ada yang tadi Memang Mungkin di budaya keluarga sebelumnya Dia Tidak Kalau kan tadi polanya Tapi siapapun Kita pasti Modal utama itu Komunikasi Komunikasi Yang tidak produktif Komunikasi 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 Karena tidak produktif Karena tidak Kalau orang Cuma masalahnya Masalah adatnya Kalau Sama orang lain Manis Gitu Ngomong Kalau sama istri Juga Diden Orang lain Kecuali pajong Yang kata Nah itu nih Yang hape nih Hape memang jadi Apa ya Kayak Kalau gak hati-hati Iya Buangnya rame-rame Buang rame-rame Tapi memang bener Saya mohon maaf ya Saya baru Kata-kata Memang Berkaya dunia Ini Lebih Daripada Narkoba Orang mau Malu Makan narkoba Itu pasti Berawal dari hape CLBK CLBK Calabok Calabok Nah ini Ini gimana Pak Idrus Tadi Pak Idrus Sudah Nah ini Ada masalah baru Dari Pak Idrus Hpe Ya Hpe ini harus Dijak kita Kalau menurut saya Sebaiknya Kalau lagi Sama istri Anak-anak Harus ada Komitmen bersama Supaya Terutama Ketika sedang Bersama gitu ya Untuk Waktu keluarga HPnya Disimpan lah Jangan semuanya Sambil ngobrol Sambil bawa hp Itu pasti Tidak akan Serius gitu ya Untuk Membicarakan Ada pertanyaan Ini orang yang ngomong Amat kita Nggak mau nengok muka kita Itu Apa yang emang Nggak suka Nengok muka kita Kan tersinggung Nggak dengar Itu tuh Pak Dedan Ini kalau istri Nggak ngomong Bapak Biasa kan Yang gitu Itu soalnya Itu adab ya Jadi Bawa Bagi Dengar nggak sih Kita ngomong Itu Ada perasaan Ini orang memang Sudah nggak mau Nihat wajahnya aja Nggak mau Jadi kalau ada Perasaan Kak yang tidak-tidak Itu ya Wajar-wajar aja Terutama Nadi Memang harus ada Komen Karena saya mengalami Sendiri Ya kadang Sering ditegur Istri juga Lagi ngobrol Kemudian Bawa HP itu Pasti Tidak konsen Itu Tiba-tiba Ngelihat lagi Gitu Kalau yang itu Belum Insya Allah Tidak ya Cuma Hanya Lewat saja Disana 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 Ini dunia nyata Yang lupa dunia Tapi kenapa dengan Maya ini Orang lebih pada Nekat gitu Dan itu kan harus Dihargai Nah Balik lagi Kepada saling menghargai Tadi Kesempatian kita Ini kan manusia Yang punya rasa Punya perasaan Punya Segala hal Dalam hal ini Perasaan Jadi jangan membawa dirinya Sendiri Kemudian Apalagi Dalam ayam Alam Maya Gitu Lagi main Ini mainnya Bermanfaat Enggak gen Misalkan Ya oklo istrinya Udah ngomong Kemudian Apaan tadi Orang lagi asik Atau Ngebohongnya Gini Apaan sih Orangnya kan lagi kerjaan Kerjanya main HP Itu kan kerjaan Set dah Bokong itu dosa Kok-koknya lagi Seti Kalau saya sih Ini HP terjuka Kalau di Terus anjirnya gimana Pak Idrud Gimana itu Komitmen itu Udah dijaga ya Belum habis Gimana Serius gitu Sama-sama Menbicarakan Sebenarnya Jika kalau di balik Itu kan juga gak enak ya Coba kita yang Merasakan hal itu Juga gak enak Ini Udah Balik lagi Kepada Asrun Jadi gini Komunikasi itu kan Ada berapa aspek Yang pertama kan Sender Pengiriman informasi Emangnya Emangnya Yang kedua kan Ada pesannya Dan yang ketiga Ada penerima Permasalahannya Apakah ada Apa Istilahnya mah Perbedaan Pesan yang disampaikan Sama yang diterima kan Gitu Kata kita Kayak gini-gini-gini Ternyata kata yang diterima Mungkin sedang Bad mood Sedang apa Itu juga kan kadang Suka berbeda juga Gitu ya Makanya Nggak maksudnya Maksudnya Disitulah Ada juga kan gitu Itu satu Dalam pembicaraan Ada juga Suka Suami yang gak mau Bisa maaf Halo Ini Ini maaf ya Karena aku Konstituen Banyak orang yang bilang Ke saya Pernah ya Mohon maaf ya Saya kira Saya minta sama ini Bahkan bahagia Orangnya Begitu-begini Begitu Saya bilang Ini juga Menusia biasa Tapi aku kan begini Udah gitu Gak maaf Yang namanya Minta maaf Gak maaf Itu dikerjain lagi Ya Kuliah Artinya Ada hal yang Begitu Betul Nah Justru itu Makanya Saya tanya Ini Bapak-bapak Disini Gengsi 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 Gengsan Gengsi 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 Tapi kalau Tapi kalau Kita punya Suka 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 Minta maaf Terkadah Ya terkadang Kan gitu Mie Betul Betul Jadi Orang itu kan terkadang Ngapain Gue minta maaf Gitu kan Karena Dia merasa Nggak bersalah Nah itu kan Permasalahannya Pagi Versi saya Mungkin itu Tidak tidak salah, tapi mungkin versi istri itu salah gitu kan, nah itu kadang kan berarti ada satu hal yang misinformasi tadi Mi, maksudnya bukan hanya, tidak hanya karena bad mood gitu kan, tapi karena mungkin pada saat itu, dia sedang ada hal lain gitu ya, baik itu di suaminya ataupun di istrinya nah ini juga satu hal yang tadi, ketika bicara tentang HP Mi ketika bicara tentang HP kan kalau bagi saya pribadi, dan di kami di keluarga, HP itu kan alat gitu ya, alat gimana caranya alat itu bisa memberikan manfaat untuk keluarga, prinsipnya kan gitu aja di kamar masing-masing jadi whatsappan, satu di kamar satu di ruang enggak, enggak kayak gitu untuk itu saya minta maaf Mi Umi sendirian nah ini justru kan satu hal HP terkadang juga malah menjadi membantu kalau saya melihatnya kalau itu digunakan dengan positif betul, betul jadi contohnya sebetulnya fungsi itu kan fungsi HP ini adalah untuk alat komunikasi betul yang benar sama semuanya semuanya malah menjauhkan gitu kan bukan jadi halal jadi halal halalnya bukan maksudnya kalau jadi janda ya maksudnya jadi kalau pengbicaraannya yang tidak baik yang bukan mahal yang tidak layak untuknya semuanya berdara alat-alat teknologi sebetulnya bagaimana kita menggunakannya betul komputer semuanya ada yang membawa kita jadi daik ada yang menghujurkan kita bagaimana cara menghujurkan Pak Idrus memang harus catatkan disitu ya maksudnya saya tidak tidak menafikan tadi yang disampaikan Pak Idrus itu memang benar dan mayoritas HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh itu bukan sebuah bercandaan lagi gitu kan tapi kan ada juga yang satu di Sumerdang orangnya mah di Depok di Garut di Tasik telepon-teleponan gitu ya cepnya jadi dekat ya jadi dekat terus gitu kan itu malah jadi positif gitu kan nah ada untungnya ada ruginya ya bagaimana cara memperkenalkannya itu cuma alat yang menurut disebutnya baik betul manusia itu magus ini yang di Depok ini jauh kan jauh yang menang ya ya sepakat itu jadi semuanya alat yang akhirnya bergantung seperti pisau ya pisau akan menjadi manfaat ketika dipegang oleh ibu-ibu yang sedang memasak atau sedang seorang Juleha ya tau gak juru sembeli halal Juleha Juru sembeli halal ada komunitasnya bukan namang tapi agar menjadi mafadorot ketika dipegang oleh orang yang punya maksud jeleng betul nah ini juga sama ketika tadi ini maksudnya setiap keluarga itu punya kekhasan bagi orang Sunda ketika dia bergaul dengan orang misalkan orang Sulawesi orang Sumatera ataupun orang Kalimantan pasti dia kok kayak gini-gini amat gitu kan ternyata bagi orang Sumatera juga ketika ngeliat orang Sunda menikitu-kitu tei gitu eh kebalik ya kenapa harus begitu-begitu banget gitu kan seperti itu betul nah cuman permasalahannya ada batasan-batasan yang memang yang harus menjadi perhatian dan menjadi landasan bersama dalam berkeluarga gitu gitu tidak tidak serta-merta semuanya mengandalkan ini mak keluarga gue gimana gue kan gak kayak gitu-gitu juga betul gitu gitu itu orang Allah menyatukan dari kekutuk-kutuk ya tajam ini mak pengalaman saya pribadi saya sebagai orang Sunda nikah sama orang Padang di Padang ketika melamar perempuan yang datang ke laki-laki di Sunda kita kan laki-laki datang ke perempuan gitu kan dan itu bertanya ketika sedang saya sedang bertemu sama keluarga jadi gimana nanti yaudah dari pihak perempuan datang dari pihak laki-laki datang ketemu di alun-alun ya gak kayak gitu kadang kan di kita juga kan menyampaikan kita yang datang gitu kan agama yang dipakai yang wajib melambar itu laki-laki gitu Mang udah Mang itu HP itu Mang ditutup masalah itu ya minta maaf itu kalau karena udah ketemu tiap hari udah ya sama istri gitu kalau ada pesannya udah begitu aja gitu ini ini mama ini penderitaan banget bagi soal perempuan banyak yang konsultasi ke saya terlalu deket aja kagak juga kalau terlalu deket kalau terlalu deket justru harus tahu dia bahwa istrinya tidak suka dengan hal ini dan sebagainya bahasa betawi gimana bahasa logat minta maaf itu ya 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 masa kalah sama ATM bang sama operator HP dia minta maaf 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 lalu ada kurang maaf maaf mesin ini tidak bisa dipergunakan maaf mesin ini tidak bisa dipergunakan maaf mesin ini tidak bisa dipergunakan maaf iya susah nah kenapa susah ini itu kenapa berat karena enggak udah lupa aja gitu gimana sih udah biasa masin ini sudah bergengsi juga kok enggak kalau gengsi enggak sih enggak ya tapi seken aja iya mengucapkan itu atau karena menganggap bahwa istri tidak mempermasalahkan iya padahal bisa jadi istri udah bosan bukan istri istri curhatnya bukan kemang dadang tapi ke orang lain misalkan bisa jadi kayak gitu kalau curhat-curhat lain pasti orang lain dengar ya ya iyalah kalau curhat-curhat lain dengar karena kok curhatnya saya jangan salah ya karena kok curhatnya saya emang dadang ya dah akhirnya ditutup menengah ini dengan Ustadz jam berapa itu 7.40 jam 8.30 jadi yang namanya keluarga memang tidak ada sekolah khusus memang dadang sekolahannya ya di situ justru kita akhirnya harus lebih harus lebih peka dengan interaksi kita dengan termasuk dengan anak ya Miya iya dan anak itu akan melihat orang tuanya berlaku orang tuanya keberi badan orang tuanya kembali kebiasaan orang tuanya yang keberdana kemarin begini bilang ya itu kan kami didikan orang tua saya dulu itu istri saya kan kami didikan orang tuanya kalian baik-baik ya tapi kalau yang gak banyak dosa lagi Pak justru yang dikhawatirkan malah jadi dosa jariah ketika kita tidak memperlakukan istri dan itu diikuti oleh anak kita itu kan itu kan yang kita khawatirkan nah yang kalau yang jaringan cepat itu pasti sama seperti menjadi makanya sekolahnya itu ya memang di keluarga itu sendiri alhasil harus apa akhirnya lebih peka dan kita menghilangkan kesungkanan ya kesungkanan untuk saling berbicara saling terbuka jangan sampai ketika orang betul ketika istri istri cerewet apa istri terbuka kayak gitu dibilang cerewet banget sih bukan kayak gitu justru itu pengen 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 lebih baik ke depannya gitu kan pengen dipen hati gitu bisa jadi cerewet gara-gara kita jarang jarang mendengar apa yang dia ucapkan sebelum-sebelumnya kadang-kadang ini kita merhatiin nih beliin baju tapi gak pernah cocok gak pernah dipakai jadi pakai itu lagi itu lagi beliin istri kan kesukaan kita kan wah ini cakep nih kalau ini kita beliin kan itu dikompromiskan bang mau beli baju malu mau banget dia mau mau perginya berdua pasti mau nanti 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 ada kompromis disitu terserah beli suruh beli sendiri kagak dikasih duit aset agak mau pakai juga boleh tiap dibeliin gak pernah dipakai terus apa? sorry ya iya dicewa dicewa lah dikasih tau bang gak pernah gak ada jangan udah gitu ih dibiar tuh biasanya bang bang tau gak aku tuh seneng banget kalau kamu pakai baju ini sering banget ya ngomong gitu ah udah cukup gitu ya menarik memang ketika kita bicara keluarga ya dan itu tidak akan pernah selesai kenapa? karena sekolahnya di keluarga itu sendiri gitu kalau diceritain 30 tahun 30 tahun dan setiap hari pasti ada hal baru mengdadangkan oh saya tau bahwa istri saya tuh sekarang tidak suka ini dan sebagainya akhirnya kita tau di ulang tahun ke 30 misalkan kayak saya juga kan masih pengantin baru kan baru 17 tahun gitu dan ketika di usia ini ada oh ternyata istri saya pengennya kayak gini dan sebagainya ada terbuka satu persatu dan sebagainya jadi situlah apa terus kita belajar dan saling mengertinya itu disana ini tuh ini sebentar lagi Alhamdulillah 24 24 bang oh 17 24 tanggal 28 bulan September ini bulan ini 24 tahun pengawinan kok sama ya jangan nyontek dari tadi sama mulu dikurangin si Diana ya umur aja 13 tahun ya 4 5 tahun tahun berapa bang manap nikahnya nikahnya 2005 2004 bulan ya ampun saya juga lupa lupa ya April iya luar bang manap emang nikahnya gak pernah diresati nikahnya nanti udah hijab udah kalau saya sih ya meskipun sederhana berapa tahun ini tahun berapa pak 86 bulannya 86 saya masih 5 tahun itu tanggalnya waktu itu satu minggu setelah hidup 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 8 sahal saat ya kita oh 7 sawal 15 kalau saya meskipun sederhana itu Alhamdulillah selalu ya kita rayain lah kemana betul dan kadang tiba-tiba tidak rumah gitu mau tau banget 11-12 September ya udah tadi mikirin belum ketemu ya berarti harus ini saya saranin harus diingat nanti sekarang dirayain gitu supaya ingat terus sebenarnya beginilah pandang misalkan Pak ini enggak sederhana aja pahadana mungkin bawa war merah apaan kok pake aduh bang maksudnya sederhana dan gitu loh apalagi kan kalau kita kan beda semuanya itu bersyukur kepada Allah mungkinlah pernah diperkenalkan yang selesai 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 ya terima tawa aja kalau ternyata usia perkawinan kita itu sudah sejauh itu ya bisa itu apa kita sudah dewasa apa harus terus menemukan bimbingan dari orang lain dan sebagainya bukan lagi kegayaan kayak orang-orang enggak apalagi ketika pas pulang nih dari Garut bawa martabak sukaan dia aduh itu pas dibuka udah harus minta dulu kalau minta apa beli baru nah itu kalau kita tapi bisa ditanya atau Manggadang kan tahu apa yang biasa dia senengin gitu kan ya itu aja dulu jadi kuncinya kalau kita tanya tumpet lo ada apa lo mungkin budaya menggadangnya beda-beda mungkin bukan gak biasa kebiasaan kebiasaan selama 30 tahun belum pernah udah cueku gitu aja kan terang terbaiki bang rada misalnya nih masa muda itu kita sudah sudah kita lalui dengan begitu begitu aja tapi udah mendekati usia-usia kita yang sebegini dia itu apa ya diperbaiki hubungan itu gitu loh ada angin apa ada angin apa ada angin apa ada angin apa harus gitu itu udah gak bisa saking jarang gak pernah saya puji itu gak pernah justru itu kan kalau diseringin nanti lama-lama ini biasa ya dia minta nanti akhirnya pada akhirnya terminta yang kita gak apa-apa disitulah ya uniknya ya kita berkeluarga bahkan sampai ada cerita yang ini mungkin bagi kita itu bercanda tapi memang kenyataan gitu ketika bicarakan almarhumi almarhum Sadhilman kan dulu konselor juga kan konselor juga konselor keluarga ya bilang ada pasangan hadap ke beliau Ustaz ini suami saya gak pernah istrinya gak sayang kepada saya gitu kan pas ketika ditanya anaknya ada berapa ada 6 gimana gak sayang itu anaknya dia udah belum ternyata simple gitu yang dianggap tidak sayang itu ketika suaminya tidak pernah bilang aku sayang kamu aku cinta kamu kata-kata ya kata-kata padahal bagi suaminya dia sudah memberikan membelikan istrinya rumah sudah memberikan ini tuh wujud sayangnya gitu kan nah makanya disitu yang saling mengertinya itu terimakasih saya ikut apa namanya ikut apa trending masak ikut dia mahal gitu gak pernah yang namanya terima kasih ini udah enak makanannya selalu dibilangnya gak enak segitu ini perempuan dan itu kejadian juga dan itu kejadian juga di saya di keluarga ketika saya bilang I love you jawaban istri pasti gombal saking ku jarang bukan tapi karena beliau emang jarang jarang mengungkapkan seperti itu gitu kan tapi ketika saya bilang I love you nya itu di WA itu pasti berbeda yang dia tangkap masuk ke hati oh itu kelepak kelepak itu sarana ya berarti ya dikit didalamatisi namanya juga berkeluarga kalau tangkap bunga mawar gimana oh bunga mawar pasti ditaruh di ditaruh di apa botol 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 gelas botol beling gitu benar-benar dirawat gitu kan cele bunga dirawat mangga kalau bunganya udah layu kita berarti harus ada bunga baru gitu kan kita membelikan lagi baru ini bunga baru harus memperbaiki kita kalau saya kan harus mengupdate kita kan mengupdate iya luar biasa ya ini betul ya sudah jam 8 Alhamdulillah ini banyak inspirasi yang kita dapatkan ya mudah-mudahan semua pasangan suami istri di Indonesia dan juga yang ada di dunia ini juga terus dirawat cintanya oleh Allah kita saling kita saling merawat kita saling terbuka dan kita saling terus memperbaiki diri kita melalui keluarga tentu saja saling menghargai tentu saja harapan kita tidak hanya sekedar kita menjalin hubungan keluarga itu hanya di dunia ya Miya tapi disitu kita menjalin kasih sayang kita cinta kita sampai ke syurganya kelak makanya bagaimana bisa kita terbuka bersama betul jadi keluarga keluarga dunia sesurga gitu seperti itu jadi tidak tidak saling menjongklokkan karena raka na'udzubillah gitu kan seperti itu baik sahabat sekalian begitulah ngopi panas khas hari ini ya ngopi panas khas hari ini yang terus memberikan inspirasi ngobrol pagi inspiratif Bang Idrus ya panas tadi pakai nasi Bang Idrus belum pakai nasi berarti masih belum belum sah gitu ya belum di akhir sebelum kita tutup mungkin yang disampaikan oleh Ustaz sebagai penutup ya ataupun kita sama-sama berdoa untuk apa kelanggangan keluarga kita semuanya Ustaz Mangga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada pertemuan yang lalu kita mencoba mengembalikan ya obrolan kita ini kepada rujukan yang sangat-sangat kredibel yaitu para ulama wabil khusus alimam Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain Lujain itu artinya itu artinya perak al-fiddo jadi bisa penjelasan ikatan-ikatan perak ya kita suka ada perkawinan perak begitu ya usia 25 tahun ya kalau gak asal kemudian tapi yang lebih luas lagi seperti dalam pengertian yang kemarin disinggung atau pada video yang lalu disinggung terkait dengan Lujjah itu artinya lautan luas yang apa mutalot mutalot timatul amwaj gitu yang ombaknya itu saling saling memukul satu sama lain gitu ya talotum itu kan saling nabok gitu bul ya kenapa digambarkan seperti itu karena memang tadi sudah digambarkan oleh Musadah Haja Suryanti dan juga oleh kawan-kawan ya ungkapan-ungkapan dari Pak Dadang kemudian dari Pak Aceb dan Pak Manap ini menggambarkan gelombang rumah tangga terutama suami istri itu memang gelombang yang sangat luar biasa ya sehingga disebut dengan Mu'adhumul Bahri gitu ya jadi Mu'adhum bagian besar dari lautan itu ada atau digambarkan kira-kira kehidupan rumah tangga itu seperti itu gitu yang tadi oleh Pak Hadian digambarkan juga selama 30 tahun kadang-kadang begitu bergelombangnya ya baru ketahuan gitu setelah 30 tahun gitu ya atau setelah 15 tahun berjalan gitu ya nah inilah kenapa memang dalam rumah tangga selalu ada doa ya dan kita selantiasa membacanya sebagaimana dalam firman Allah yang diabadikan dalam doa kita setiap selesai solat biasanya ya ya Rabbana hablana min aswajina waturriyatina kurra ta'ayun waja'ana lilmutaqina imam ya Rabb kami anugerahkanlah ya Allah untuk kami min aswajina dari pasangan-pasangan kami ya istri untuk suaminya suami untuk istrinya kalau istri men ini juga indahnya kalimat Quran itu kuran itu gak disebut disini hablana min zaujatina misalkan atau min aswajina tapi aswajina pasangan pasangan itu kalau untuk istri adalah suaminya kalau pas istri berdoa tentu untuk suaminya dan kalau yang berdoa adalah suami tentu untuk istrinya maka zauj itu diartikan lebih pas pasangan pasangan ini bisa suami bisa juga istri hablana min aswajina gitu ya dari istri kami atau dari pasangan kami kurrotayun bahasa yang begitu sederhana dan menggambarkan juga kenikmatan ahlus surga nanti ahlus jannah yang kerap digambarkan dengan hurun'in hurun'in yang direpresentasikan dengan pandangan matanya yang sangat-sangat suci gitu yang sangat-sangat cantik tentu saja dalam kecantikan penuh dengan nilai ketakuan ya dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah begitu halnya disini ada bahasa kurrotayun ya kurrotayun kebahagiaan pada saat kita memandang karena itu merupakan awal kita menikmati suasana dalam rumah tangga insyaAllah uqudul ujain ya bahasanya seperti itu hablana min azwajina wa zurriyatina dan juga keturunan kami Allah disitu zurriyah disini mulai dari anak cucu cici terus yang menjadi zurriyah saya pernah bersilatu rahim kepada salah seorang habib dan saya bilang ya habib ini kan min ahlil bayt dan betapa jizakallah mulia sekali begitu ya tapi dia dengan sangat humble dengan sangat rendah hati mengatakan ya akhir saya hanya sebagai zurriyah rasulullah karena kalau ahlul bayt memang sebagian para ulama juga mengkategorikannya sampai dibatas Ali bin Abi Talib dan keluarganya yaitu istrinya put pacucunya sementara kesininya dianggap sebagai zurriyah keturunan Allah kulihal kalau kita perhatikan disini bagaimana zurriyatina dari keturunan kami juga kurrata'in yang ikatan selanjutnya wajanah lilmutaqina imamah disini bagaimana sebuah keluarga mendapatkan konsen dan perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai diabadikan di dalam doa-doa kita karena dari rumah inilah atau dari rumah tangga ini puasangan suami istri tadi dan keturunan akan terbentuk namanya suatu komunitas masyarakat keluarga komunitas masyarakat bahkan sampai kepada syabun bangsa dan negara pada akhirnya nah tentunya disini digarisbawahi bahwa keluarga yang dibentuk itu adalah mutaqin keluarga yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah takwa sebagaimana yang kerap disampaikan oleh guru-guru kita landasannya dua saja menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah asa wajal nah dengan dua hal ini maka diperlukan itu pada kita saya termasuk di dalamnya belajar mana yang diperintahkan Allah mana yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala dan rumah tangga keluarga merupakan lembaga sosial pertama dimana kita membangun masyarakat yang disitulah kita akan merasakan suasana tawassobil hak tawassobil soal jadi nanti istri mengingatkan kita menasihati kita dengan kebenaran dan mencegah kita dari segala bentuk kemungkaran yang mungkin pernah dilakukan apalagi di era tadi ya Pak Idrus menyebut era gadget ya era gadget yang luar biasa saling mengingatkan disitu istri mengingatkan suami suami mengingatkan istri yang ujung-ujung dan tadi sehingga kita menjadi keluarga yang bertakwa nah keluarga inilah pamanaf yang diharapkan berkontribusi bisa menyumbang lahirnya pemimpin-pemimpin tapi pemimpin bagi orang yang bertakwa sehingga dalam konteks kepemimpinannya pun akan sangat-sangat dimudahkan Allah kenapa? karena takwa kitanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi dan istri tidak melakukan tindakan apapun ya sebagaimana suami tidak pernah melakukan apapun kepada istrinya kepada keturunannya kecuali dalam rangka beriman dan bertakwa tadi makanya Allah memberikan penjelasan kepada kita sampai kepada panduan berkeluarga yang sekarang ini salah satunya tipis ini baik terus itu buku dulu jen yang buku di saya 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 buku di jen buku bayani buku di saya singkat sebenarnya hak itu terima ketakwa hak itu kan sesuatu yang bisa diterima oleh kita dan itu kewajiban buat orang lain yang harus memberikan kepada kita jadi kalau ini hak istri berarti kewajiban pada suami menjalankan kewajiban itu takwa kepada Allah subhanahu hak istri misalkan tidak terzalimi sekecil apapun ya maka wajib kepada suami seperti itu atau sebaliknya kan gitu ketika itu adalah hak suami maka kewajiban bagi istri begitulah hak dan kewajiban ini menjadi timbal balik dan itu merupakan ruh daripada ketakuan kita menjalankan perintah artinya menjalankan sesuatu yang menjadi hak orang lain biasanya begitu ya dan sebaliknya nah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan disinilah pada akhirnya bagaimana keluarga mendapatkan perhatian dari Islam begitu luas karena dari keluarga inilah akhirnya suatu masyarakat bahkan suatu bangsa ya li taulidi al-mujtama' wa sha'ab untuk melahirkan suatu masyarakat dan juga sebuah bangsa ya nah dari bangsa itulah kemudian lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan memimpin bagi komunitas masyarakat yang bertakwa kita ambil catatan sejarah gitu ya se jahat-jahat dalam tanda petik se apa ya se buruk-buruk pemerintahan di masa setelah sahabat terutama di masa tabiin gitu ya ketika masyarakatnya masih cukup memiliki nilai ketakwaan luar biasa terutama di situ masih ada para sahabat nabi itu masih sistem kontrol pemerintahan itu sangat efektif ya pemerintahan terawasi oleh penduduk yang rata-rata bertakwa apalagi rata-rata hafal Quran waktu itu ya terutama di zaman kalau pernah mungkin dalam catatan sejarah ada salah satu diantara catatan sejarah yang dianggap ya agak berkabut ya atau agak kelam itu di masa pemerintahan mu'awiyah misalkan tetapi saat itu para sahabat masih banyak dan tabiin juga masih sangat cukup banyak yang sangat-sangat lebih takwanya kepada Allah bukan takutnya kepada pemerintah maka tetap dalam kontrol kebaikan insyaallah kalau bahasa yang mungkin yang diungkapkan oleh Rasulullah dengan bahasa khairun fihidakhun itu baik tetap kondisi masyarakat itu cuman ada kabut kira-kira gitu ya sehingga agak kalau ngeliatnya sedikit agak buram-burem kira-kira gitu nah saya kira itu bagaimana Pak Hadian ya kitab ini sangat luar biasa singkat padat ya sambil ngobrol lah nanti kita kaji sedikit demi sedikit begitu tapi paling tidak buku ini secara garis besar terdiri dari empat pasal dua pasal terkait dengan hak istri dan satu pasal hak istri satu pasal hak suami dua pasalnya lagi nanti kita akan lihat insyaallah pada kesempatan yang akan datang yang menarik dari ungkapan ini bagaimana disini diungkapkan misalkan dalam mukadrimah ini sudah ada terjemahannya saya kira bisa di insyaallah di di share nanti insyaallah dari sudah banyak di apa di google kalau dibuka tentang terjemah kitab okudulujen misalkan itu sudah sangat banyak bisa kita peroleh ya buku ini dengan sangat baik dari mukadrimahnya pun kita sudah bisa menangkap apa ya tidak ada sedikitpun urusan hidup kita termasuk dalam rumah tangga kecuali begitu besar pengaruhnya terhadap proses pembentukan diri kita semuanya dalam berbagai konteks terutama dalam konteks keimana dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala walauhalam itu dulu sebenarnya ini mukadrimah yang kedua jadi insyaallah kajian isinya belum masuk barangkali itu Pak Hadian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hatim Nuhun Ustaz Ustaz Luar biasa ya ketika kita bicaranya terus mengembalikan segala permasalahannya kembali kepada agama Islam ini tentu saja tadi ya memang kita akhirnya berhadapan dengan keluarga itu pasti akan berbeda-beda permasalahannya berbeda-beda hal yang kita dapatkan gitu ya ketika orang bilang harus kayak gini kayak gini bisa jadi di tempat yang lain itu berbeda tapi ketika kita merujuk pada satu kitab kita merujuk kembali lagi kepada Al-Islam ini maka insyaallah batasan ketika kita mengetahui dan menginternalisasi batat-batat hal-hal yang kita dapatkan di keluarga kita itu akan mudah untuk kita carikan ketika itu permasalahan adalah sorusinya ketika kita melihat satu hal yang berbeda dengan hal-hal ini kita kembalikan lagi pada kitab kita akan menjadi sebuah insyaallah menginvolusi ya memang tadi disebutkan bahwa kitab ini ada empat pasal dan kita insyaallah akan terus membahas ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keluarga-keluarga kita juga terus dipelihara harmonisasi dan tentu saja harmonisasi yang untuk terus semakin memberikan dan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah dengan harapan selain kita dikumpulkan di dunia juga kita berkumpul di syurganya kelak tentunya dengan keluarga-keluarga kita tanpa berpanjang kalam ya Alhamdulillah ini inspiratif sekali ya inspiratif sekali terus bahasa-bahasa bataunya pantengin lah gitu ya pantengin channel ini terus di like subscribe dan subrek dan juga di komen insyaallah akan banyak inspirasi-inspirasi juga yang akan kita dapatkan dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua kita akhiri saja majlis yang berkah ini ngopi panas guys sama-sama dengan bacaan hamdallah alhamdulillah berhamin subhanakallahumma bihamdika asyadu'ala ilai ilai anta nashtag berkutu'alaik saya hadian febrianto dan semuanya yang ada disini mohon undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin jangan lupa subscribe salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati